Sebelumnya, Caroline sedang patah hati karena teman satu-satunya. Bila kau belum menonton episode terakhir, kejar ketinggalan episode sebelumnya. Sementara itu, Caroline sudah kembali ke kampus. Semua orang membicarakan tentang kontes kecantikan yang akan datang untuk gelar Ratu Kampus. Ini kesempatan bagus bagi Caroline untuk menunjukkan bahwa patah hati bukanlah hukuman mati. Bila dia jadi Ratu Kampus, dia bisa tunjukkan pada mantan temannya siapa bosnya. Hei, terima kasih sudah menonton video kami. Berlangganan dan sukai video ini. Tapi ayo kembali ke kontes kecantikan. Mia juga sudah mendengarnya. Dan meskipun tidak ada yang menganggap hal itu sangat serius, Mia sudah mempunyai tekat untuk memenangkan mahkota dan menunjukkan betapa kerennya dia. Dulu dia murid yang super populer. Dan ini kesempatannya untuk mendapatkan reputasinya kembali. Kontes kecantikan ini serius. Kita tidak bisa lakukan sendiri. Mia langsung meminta bantuan Caroline. Karena dia tidak tahu kalau Caroline marah padanya. Dan Caroline juga tahu banyak tentang mode. Kalau Mia menginginkan mahkota, ini akan jadi perjalanan yang panjang. Penuh dengan latihan yang sangat melelahkan. Tidak semua orang terlahir dengan anggun. Beberapa orang harus mempelajarinya dulu. Bila Mia mau jadi seanggun itu, dia harus melihat ke dalam dirinya dan menemukan keseimbangan batin. Berlatih akan terasa lebih mudah bila Caroline tidak menyimpan dendam. Jadi Mia harus menjalani latihan yang intens. Menjadi cantik adalah dengan menjadi sempurna. Iya kan? Satu lai bulu saja bisa merusak penampilannya. Caroline berpikir dia tidak akan menyerahkan mahkota pada Mia. Kontes ini bukan hanya sekedar kontes bagi Caroline. Ini adalah perang. Dan dia juga tidak akan pernah kalah. Meskipun Mia berpikir kalau mereka masih berteman. Sejak Mia berpartisipasi di dalam kontes, temannya selalu memberinya kesulitan. Dia terlalu sibuk mempersiapkan kontes sampai dia lupa dengan temannya. Teman-temannya bukannya bermain bola, mereka malah punya hobi baru. Menjahili. Mia sudah mempunyai videonya. Bagaimana dengan saat Hobbs menangisi sepatu catsnya? Kau ingat waktu menangis saat menonton Frozen? Kau menangis lebih kencang daripada anak kecil. Rasakan itu karena sudah mengganggu ku. Cantik saja itu tidak cukup untuk bisa menang kontes ini. Kau juga harus sangat populer. Caroline tahu hal itu. Maka dia merencanakan sebuah pesta yang besar. Kalau mau menang, kau membutuhkan penggemar. Entah bagaimana Mia ingin ikut terlibat. Tapi Caroline siap dengan tingkahnya. Hilang satu bungkus keripik saja, dia bisa tahu apa yang terjadi. Dia punya metode anti perampokan yang hebat. Ini perangkapnya. Dan Mia langsung terjebak. Sekarang sudah jelaskan. Perang dingin ini sudah semakin memanas. Sekarang Caroline dan Mia harus lebih berhati-hati. Saat berada dalam perang yang sedang berlangsung, semua hal bisa membuatmu marah. Caroline sudah jutaan kali meminta Mia untuk merapikan kamar. Cukup menggunakan pengering rambutnya. Tapi kalau kau rencanakan keusilan, jangan lupa dengan karma. Mungkin kau akan terjebak dengan keusilanmu sendiri. Caroline, apa kau mau merasakan salju yang sudah kau siapkan untuk Mia? Kau terlihat pucat. Setiap hari, membawa kami semakin dekat saja dengan kontesnya. Yang berarti ini waktunya mengeluarkan taktik rahasianya. Caroline bersedia bermain tidak jujur. Keusilan dia yang berikutnya itu bisa sangat berbahaya. Semua ini sudah benar-benar berlebihan. Tapi untungnya, Caroline tidak tahu apa-apa soal kimia. Dan Mia menjadi sedikit takut. Caroline, lain kali pikirkan dua kali. Pesta ini benar-benar mengejutkan Mia. Dia sudah lama merencanakan hal ini. Tapi saat dia datang ke pesta, dia sadar ini bukan pesta kostum yang dikatakan Caroline. Harusnya dia tahu kalau itu pasti bohong. Sekarang semua orang menertawai Mia. Dia benar-benar sedih. Tamunya terus mendekatinya. Tapi Mia tidak membiarkan mereka membuatnya sedih. Jadi Joey mendapatkan pelajaran. Dan Lee benar-benar membuatnya sangat marah. Dia tidak mau membicarakan Caroline. Mia pikir mereka tidak punya masalah lagi. Tapi Caroline menceritakan tentang Jackson padanya. Dan bagaimana Mia mencuri Jackson darinya. Tapi Mia tidak pernah melakukannya. Jadi dia bersikap berlebihan tanpa sebab yang jelas. Gadis pirang di video ini adalah saudarinya. Caroline terus saja mencoba meminta maaf. Tapi Mia tidak mau tahu hal itu. Sampai akhirnya Caroline berkata akan membantunya memenangkan kontes. Dan dia berhenti ikut kontes. Apa ini akhir dari perseteruan? Kita masih belum yakin. Caroline memang mulai membantu Mia bersiap-siap untuk kontes. Pertama-tama, bila kau ingin mahkotanya, kau harus makan makanan sehat. Kau pernah melihat seorang ratu makan burger dan roti lapis? Hanya boleh minum jus saja, kan? Kau perlu cat untuk perang. Maksudnya, riasan. Berikutnya, pakaianmu. Pakaian olahraga tidak cukup bagus. Kau harus terlihat seperti ratu. Berikutnya, ayo latih caramu berjalan. Mia selalu memakai sepatu Cats. Sebagai anak baru, sebenarnya Mia sudah berjalan dengan baik. Sulit untuk menghiraukan kemampuannya. Seseorang merasa iri. Ronde pertama kontes kecantikan adalah kuis. Seorang ratu tidak cukup hanya cantik, tapi dia juga harus pintar. Mia bukanlah seseorang yang benar-benar pintar. Jadi dia perlu bantuan untuk memenangkan ini. Caroline sudah membuat persiapan dan dapat bantuan Nick. Dan Nick juga berharap bahwa ini hanyalah penyamaran agar bisa berkencan dengan Caroline. Tapi ini bukan masalah itu. Lawannya sudah mengalahkannya. Kita harus memimpin kontes. Tapi Nick terus-menerus mengacaukan segalanya. Ini sangat gawat, tapi jangan menyerah dulu. Kecurangan kita tidak berhasil. Mia sadar bahwa dia hanya bisa percaya pada dirinya sendiri. Dan untungnya, dia tahu jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Jadi dia memenangkan ronde pertama. Berikutnya adalah panggung runway. Semua orang akan terkejut. Mia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan di panggung runway. Semua orang benar-benar sangat terkejut. Mia adalah ratu kampus yang baru. Dan dia memenangkan hadiah utama. Kamar untuk satu orang. Caroline sangat senang Mia menang kontes. Tapi dia sedih bahwa teman sekamarnya harus pindah kamar. Hidup tanpa Mia terasa berbeda. Awalnya kami bertengkar, tapi sekarang kami berteman. Dan kamar ini terasa kosong tanpa kehadirannya. Tapi mungkin hubungan mereka masih belum selesai. Kalian suka video baru kami? Mana favorit kalian? Beritahu di komentar. Jangan lupa sukai video ini dan berlangganan. Agar tak ketinggalan video baru.